Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hana Vila NPM 2018-015-00654 Di sini saya akan membahas kajian penghuni lapas tentang penyalahgunaan narkoba Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian lapas Lembaga Permasyarakatan atau biasa disingkat lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan di Indonesia Lembaga Permasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktur Jeneral Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengertian Narkoba Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alaminya, sintesis maupun semisintesis yang menimbulkan efek menurunnya kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyari serta memberikan ketenangan Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum Selanjutnya, jenis-jenis narkoba digolongkan ada tiga Yang pertama, itu seperti ganja, opium, dan tanaman kokah sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan Lalu, di golongan dua itu bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter Jenis dari golongan ini kurang lebih dari 85 jenis beberapa diantaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain Golongan dua juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan Ada juga di golongan tiga Di golongan tiga memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi Selanjutnya, ada faktor-faktor penyalahgunaan narkoba Ini terdiri dari dua faktor Yang pertama, ada faktor individu dan faktor lingkungan Faktor individu, tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunaan napsa Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan napsa Antara lain, yang pertama ada keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya Kedua, keinginan untuk bersenang-senang Ketiga, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya Keempat, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok Kelima, lari dari kebosanan, masalah, atau kesusahan hidup Selanjutnya, ada faktor lingkungan Faktor lingkungan itu terdiri tiga Yaitu faktor dari lingkungan keluarga Lingkungan sekolah, lingkungan teman sebaya Lingkungan keluarga Hubungan ayah dan ibu yang retak Komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak Dan kurangnya rasa hormat antara anggota keluarga Merupakan faktor yang ikut mendorong Seseorang pada gangguan penggunaan zat Terus ada lingkungan sekolah Sekolah yang kurang disiplin Terletak dekat tempat hiburan Kurang memberi kesempatan pada siswa Untuk kreatif dan positif Dan adanya murid penggunaan napsa Merupakan faktor kontributif Terjadi penyalahgunaan napsa Lalu ada lingkungan teman sebaya Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya Mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompok Ada kalanya Menggunaan napsa merupakan suatu hal yang penting bagi remaja Agar diterima dalam kelompok Dan dianggap sebagai orang dewasa Selanjutnya ada bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan Yang pertama ada dehidrasi Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit Berkurang akibat badan kekurangnya cairan jika efek ini terus terjadi Tubuh akan kejang-kejang Muncul halusinasi Perilaku lebih agresif dan rasa sesak pada bagian dada Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak Kedua ada halusinasi Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba Seperti ganja Tidak hanya itu saja Dalam dosis berlebih Juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut Yang berlebih Serta gangguan kecemasan Apabila pemakaian berlangsung lama Bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk Seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus menerus Terus yang ketiga ada menurunnya tingkat kesadaran Pemakai yang menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang lebih Efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang gratis Beberapa kasus ini pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu Sering bingung dan terjadi perubahan perilaku Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan Sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar Kempat ada kematian Dampak narkoba yang paling buruk terjadi Jika pemakaian menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi Atau yang dikenal dengan overdosis Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain Bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika nyawa menjadi taruhannya Kelima ada gangguan kualitas hidup Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup Misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja Mengalami masalah keuangan Hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum Selanjutnya ada deskripsi narasumber yang saat itu saya wawancara Klien berinisial BA laki-laki kelahiran Cianjur 11 Januari 2003 BA berusia 17 tahun dan berprofesi sebagai siswa di sekolah menengah atas atau SMA Kelas 11 jurusan ilmu pengetahuan sosial atau disebut IPS BA memiliki postur tubuh yang tidak terlalu tinggi dan badan yang sedikit berisi BA berasal dari keluarga yang cukup BA merupakan anak tunggal BA memiliki hobi bermain bola dan bercita-cita ingin menjadi pemain bola yang terkenal Selanjutnya ada latar belakang narasumber BA adalah seorang anak broken home Ayahnya sudah meninggal sejak ia umur 4 tahun Setelah kepergian ayahnya Ibu BA menikah lagi dengan sosok laki-laki yang berumur lebih tua dari ibunya Dari pernikahan ibunya memiliki 2 orang anak yaitu laki-laki dan perempuan Setelah adik-adik yang umur 3-5 tahun BA melihat keributan antara ibu kandungnya dengan ayah tirinya BA selalu dimarahi dan tidak mendapatkan kasih sayang oleh kedua orang tuanya BA hanya melihat keributan terus-menerus setiap harinya Pada umur 17 tahun BA melarikan diri dari rumah orang tuanya Untuk menghindari keributan yang terjadi di rumah Setelah ia melarikan diri dari rumahnya BA tinggal bersama sahabatnya yang berinisial RA Setelah ia tinggal bersama RA Akhirnya BA pun berada di lingkungan pertemanan RA yang tidak baik Teman-teman RA termaksud pecandu dan pengendar narkoba Karena BA membutuhkan biaya yang kehidupannya sehari-harinya Akhirnya BA tertarik untuk mencoba menjual narkoba tersebut Beberapa bulan kemudian terdengar bahwa teman dari RA tertangkap oleh polisi Dan RA pun terbawa-bawa sehingga RA menyebut bahwa temannya yang berinisial BA Juga merupakan pengedar dari informasi tersebut Polisi ini membuat rencana untuk menjebak BA Pada akhirnya BA dan RA pun tertangkap dan kena pasal 114 Undang-Undang Narkotika Selanjutnya ada permasalahan yang sering muncul Yang pertama ada masalah fisikologis yaitu stres dan depresi Kedua menurunnya daya konsentrasi Ketiga hidup tidak teratur Selanjutnya ada kebutuhan arah sumber Yang pertama ada dukungan keluarga terdekat Terus lebih berpikir positif juga Terus berada di lingkungan pertemanan yang lebih baik lagi Selanjutnya ada potensi yang dapat dikembangkan Jika dilihat berdasarkan latar belakang BA BA memiliki hobi bola Hobi tersebut bisa dikembangkan apabila BA tidak terjerumus narkoba Di samping mendalami hobi BA juga berfokus untuk mengejar cita-citanya menjadi pemain bola yang terkenal Selanjutnya ada layanan yang diberikan Yang pertama ada layanan informasi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan penyalahgunaan dengan layanan informasi Oleh guru bimbingan dan konseling Dengan rumusan masalah bagaimana bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba Dengan layanan informasi dan apa saja faktor mendukung dan menghambat pencegahan narkoba Selanjutnya ada konseling individu Konseling individu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor Terhadap klien dalam rangka pengentasan penyalahgunaan narkoba Dalam suasana tatap muka yang dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor Konselor mencari tahu mengapa klien ini menyalahgunakan narkoba Konselor memberikan arahan kepada klien agar tidak menjadi kecanduan narkoba lagi Selanjutnya ada konseling kelompok Konseling kelompok bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada klien Agar klien mengetaskan masalahnya menyalahgunakan narkoba yang berada di lingkungan klien Selanjutnya ada bimbingan kelompok Layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk membekali individu Dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal dirinya Merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota, kehidupan, dan masyarakat Pemahaman yang diperoleh melalui layanan bimbingan kelompok digunakan sebagai bahan acuan Dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar Mengembangkan cita-cita menyelenggarakan kehidupan sehari-hari dan mengambilkan keputusan Terus selanjutnya ada konseling keluarga Konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada klien agar jauh lebih semangat dan dukungan kepada klien agar tidak terjerumus lagi ke hal-hal yang negatif Dan dari materi saya, penyalahgunakan narkoba Apabila ada kata yang tidak berkenan, mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb